Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, kali ini aku akan membawakan kasus yang terjadi di Purbalingga, Jawa Tengah. Seorang pria tega menghabisi mantan kekasihnya dan juga nenek dari sang mantan lantaran cintanya ditolak. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Seringkali kita melihat pasangan remaja saling berbagi cinta kepada kekasihnya. Mereka merasa senang dan bahagia dan inilah yang dinamakan cinta saling berbagi dan mengasihi. Tetapi, yang namanya cinta itu tidak harus senang-senang. Pasti ada getir pahitnya, ada onak duri di dalamnya. Yang namanya cinta, itu ikhlas tidak memaksa. Cinta itu memberi, bukan meminta. Cinta itu sayang, bukan menghancurkan. Cinta juga tidak harus memiliki, akan tetapi memilih. Bahkan, ada yang rela mati karena cinta. Seperti kisah romantis, non-dramatis antara Romeo dan Juliet. Banyak yang mengatakan bahwa cinta itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun hanya bisa dirasakan. Tapi faktanya, lain Romeo, lain pria di kisah ini yang memaksakan kehendak terhadap kekasihnya hingga berujung kematian. Masih taraf penjejikan saja, sudah tega menghilangkan nyawa kekasihnya. Bagaimana jika kelak resmi menjadi suami istri, hanya perahara yang dijumpainya. Amin Subeji dan Hana Sulma Mardiyah adalah dua sejoli yang pernah menjalin hubungan asmara. Namun hubungan keduanya harus kandas di tengah perjalanan. Amin adalah pria berusia 26 tahun, warga pengadikan Purbalingga. Diketahui, Amin merupakan seorang pekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu setiap bulannya. Sedangkan Hanani berusia 24 tahun dan tinggal dengan neneknya yang bernama Eti Sularti berusia 65 tahun di sebuah rumah di Desa Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Diketahui, Hanani adalah seorang mahasiswi jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan lulus pada tahun 2016. Hanani termasuk mahasiswi berprestasi. Ia lulus menyandang predikat kumlaut dengan IPK 3,51. Di lain sisi, Hanani dikenal dengan sosok yang pandai, rajin, dan periang, serta ia dianggap panutan oleh juniornya. Awalnya, hubungan percintaan Amin dan Hanani berjalan dengan baik. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama dengan berkeliling kota dan menikmati suasana saat itu. Bahkan, Amin mengaku sangat mencintai Hanani. Namun dibalik itu semua, ternyata hubungan keduanya ini juga sering diwarnai dengan percekcokan perihal masalah-masalah sepele. Bahkan hubungan keduanya diketahui seringkali putus nyambung. Hanani yang sudah bosan dengan hubungannya yang sedemikian rupa, juga telah diceritakan kepada sahabatnya. Ia juga mengungkapkan, kalau dirinya ingin sekali mengakhiri hubungannya dengan kekasihnya tersebut. Hingga akhirnya, pernyataan itu pun diungkapkan langsung kepada kekasihnya Amin. Jelas, Amin yang sangat mencintai Hanani bersikeras tidak mau mengakhiri hubungan mereka. Berbagai upaya ia lakukan agar hubungannya tidak berhenti begitu saja. Namun nampaknya, Hanani sudah tidak peduli lagi dengan hubungan mereka. Ia sudah sangat-sangat jenuh dengan hubungan tersebut. Lalu pada akhirnya, Hanani benar-benar mengakhiri hubungannya dengan Amin pada akhir Desember 2016. Amin yang tidak terima dengan keputusan Hanani, ia pun mulai menaruh dendam kepada Hanani. Hingga pada 11 Januari 2017, sekitar pukul 9 pagi, Amin mendatangi rumah Hanani dengan tujuan untuk membahas masalah yang ada di dalam hubungan mereka. Namun dibalik itu, ternyata Amin sudah merencanakan sesuatu terhadap Hanani dengan membawa sebilas sajam di dalam tasnya. Ketika tiba di rumah Hanani, sebagai tuan rumah yang baik, Hanani pun menyambut baik kedatangan Amin di rumahnya. Sajian air mineral dan beberapa cemilan pun menemani obrolan mereka. Singkat cerita, harapan Amin ternyata pupus. Tatkala, Hanani tak mau lagi diajak rujuk sebagai kekasih. Perasaan sakit hati, bercampur dendam pun, bergejolak di hati Amin saat itu. Hanani yang merasa ketakutan, memutuskan untuk lari ke dalam kamar. Dengan hati yang bercampur adu, Amin lantas mengejar Hanani, lalu mendorongnya hingga terjatuh di depan kamar. Selanjutnya, Amin membenturkan kelapa Hanani ke lantai beberapa kali, dan membekapnya hingga membuatnya tak sadarkan diri. Nenek Hanani yang mendengar kegaduhan tersebut, bergegas keluar dari dapur, untuk melihat apa yang sedang terjadi. Bagai kerasukan setan, Amin langsung membenturkan pintu kamar, dan membantuk tubuh perempuan tua itu ke lantai, lalu mengingat lehernya sebanyak dua kali, hingga membuatnya dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Menyadari neneknya masih bernafas, Amin buru-buru mengambil sajam yang sudah disiapkan dari dalam tasnya. Lalu Amin langsung menggunung leher nenek Edi, dan juga kekasihnya Hanani, hingga membuatnya tewas di tempat. Setelah itu, Amin pun pergi dari rumah tersebut, dan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Amin, kemudian berpamitan dengan orang tuanya, hendak pergi ke rumah salah satu saudaranya, yang berada di Jibinong Bogor, Jawa Barat, dengan alasan mencari pekerjaan di sana. Lalu sekitar pukul 12.45 siang, salah seorang anak nenek Edi, yang juga merupakan ibunda Hanani, bernama Sri Hastuti, berkunjung ke rumah tersebut. Akan tetapi, ia mendapati rumah dalam keadaan tertutup, namun tidak terkunci. Tanpa curiga, Sri lantas masuk ke dalam rumah, dan betapa terkejutnya dirinya, saat mendapati ibu dan anaknya Hanani, tergelitak di lantai dengan bersimbah cairan merah. Mendapati itu, Sri lantas berlari dan berteriak meminta bantuan kepada warga sekitar, dan segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Ketika pihak kepolisian tiba di lokasi kejadian, mereka menemukan korban dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Selanjutnya, jasad kedua korban tersebut dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan atopsi. Selain itu, pihak kepolisian juga langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari beberapa orang. Awalnya, pihak kepolisian tidak mendapatkan keterangan akan kasus ini sebab tidak ada permasalahan di keluarga ini. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pihak kepolisian berhasil menemukan sidik jari yang mengarah kepada Amin. Tidak mau membuang waktu, pihak kepolisian pun langsung mengejar terduga pelaku dalam kasus ini. Sehari pasca kejadian tersebut, pihak kepolisian dari Polres Purbalingga berhasil membekuk pelaku Amin di tempat persembunyiannya di Cipinong, Bukur, Jawa Barat pada Kamis sore 12 Januari 2017. Selanjutnya, Amin dibawa ke Polres Purbalingga guna penyelidikan lebih lanjut. Saat diperiksa, Amin mengaku melakukan perbuatan tersebut lantaran tidak terima diputuskan oleh Hanani. Menurutnya, ia tidak rela jika suatu saat nanti Hanani dekat dengan pria lain sehingga ia tidak melakukan perbuatan tersebut terhadap sang pujaan hati. Setelah menjalani penyelidikan, Amin pun ditetapkan sebagai tersangka. Sidang pertama kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Purbalingga pada 9 Oktober 2017. Atas perbuatannya, tersangka Amin dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pemeriksaan berencana dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga menjatuhkan vonis hukmat terhadap Amin Sobeci. Putusan ini pun disambut gembira oleh pihak keluarga korban yang mengikuti jalannya persidangan. Tak hanya itu, aksi solidaritas juga ikut mewarnai jalannya persidangan tersebut. Lebih dari 100 warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Purbalingga atau AMP berorasi di alaman Pengadilan Negeri Purbalingga sejak pagi. Aliansi yang terdiri dari perwakilan mahasiswa, organisasi masyarakat, komunitas, serta keluarga korban meneriakan Yeliel menuntut terdakwa di hukuman. Bermacam balik pun dibentangkan sambil mempertontonkan aksi teatrikal. Banyaknya masa yang datang menuntut puluhan personal purres Purbalingga untuk turun mengamankan aksi tersebut dan menjaga jalannya persidangan. Setelah Hakim menjatuhkan vonis, keluarga dan masa yang memadati Pengadilan Negeri Purbalingga melewapkan kegembiraannya dengan melantunkan salawat badar. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram, Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.